Berkendak jadi jasis kolaborator Berkendak Apa yang mendorong Ya mungkin dia juga gak mau juga Dia sendiri bersalah Dia juga gak mau juga Nanti dia dipersamakan macam-macam Jadi ya sudah lah Dia juga tau semuanya kan Paling tidak dia banyak tau Selamat malam semua rekan-rekan media Masa Pada malam hari ini Saya Deoli Payumara Dan bersama rekan Pengacara Bapak Mulhamudin Kami adalah Pengacara baru Dari Richard Elizabeth Udihan Atau lebih lengkapnya Biasa dipanggil Singkatannya adalah Selaku tersangka Dalam bergerak tindak pidana Dengan sengaja merampas Menghilangkan nyawa orang lain Karena pembunuhan Sebagaimana dipasangkan Pasal 338 KUHP Jumto Pasal 56 KUHP Sesuai dengan laporan LVB 0386-72022 SPKT Barstin Polri Takal 847-722 Atas nama Klator Kamaruhin Simanyutak Sarut jalan hukum Jadi kami adalah Kuasa hukum baru Karena kuasa hukum yang sebelumnya Yaitu Bapak Andreas Sudah mengajukan Surat pengunduran diri Yang disampaikan ke Barstin Mabas Polri Dan sudah diterima Dan oleh karena Untuk kepentingan Projustisia Dan pendidikan perkara ini Supaya cepat berjalan Tentunya Barstin tidak mau Ada yang namanya Cacat konil Dalam Melaksanakan Kenyidikan Sehingga Kami ditunjuk Secara langsung Oleh Barstin Untuk Bisa Mendampingi Kodara Bicat Kulihang Sumiu Sebagai Kuasa hukum Yang bersangkutan Tapi tentu saja Kami tidak serta-merta Menjadi kuasa hukum Tentunya kami bertemu Dengan Yang bersangkutan juga Kami bicara Dari hati ke hati Kami bicara Semuanya Sehingga kemudian Kami menjadi jelas Dan beliau Yaitu Richard Elisert Kudihang Lumiu Atau yang biasa Disulis Agibara Bersedia Mengangkat kami Menjadi kuasa hukum Yang baru Untuk kepentingan Penyidikan Dan proses hukum Selanjutnya Pak Bapak Tahu gak Alesan Pengacara yang Sebelumnya ini Memundurkan diri apa Cekatki Kami gak tau Namanya orang Memundurkan diri Tapi secara Tertulis ada disebutkan Alasan-alasan Tentunya ada Dalam risalah Suratnya Tapi kami tidak dapat itu Pak Pertama kali kan Sudah bertemu Berarti dengan Baradaya Bertemu langsung Bertemu langsung Apaan Barusan tadi Dari jam 1 siang Sampai Sampai tadi Kondisinya seperti apa Kondisinya seperti apa Apa aja yang dibahas Kami Bertemu secara Tentunya Antara Klien Jadi bertemu Kami langsung Adakan Pertama Kondisinya Kemudian kami Mengajukan diri Sebaik kuasa Dan dia menerima Dengan baik Dan bersedia Sehingga Membuat beliau Tidak nyaman Selama ini Dalam Pengalaman Pengalaman beliau Menghadapi Perkara yang Menikmati Sehingga dia banyak Cerita Dan kami memang Minta supaya Bicara dari hati Ke hati Terserang apa adanya Dan dia cerita Secara lengkap Apa yang terjadi Yang dia alami Yang dia alami Dia cerita selengkap Sehingga kami Berpandangan Apa yang dia alami Adalah suatu Keadaan Keadaan kunci Yang bisa menjadi Titik terang Dari perkara ini Salah satunya adalah Apa yang dia alami Oleh dia Tentunya Kita melihat Ini dalam Kacamata Konteks hukum Ini penting Untuk dilindungi Sebagai Saksi kunci Walaupun dia tersangka Tapi penting Dilindungi sebagai Saksi kunci Sehingga kami Bersepakat Kami Saya Pak Burhanudin Dan Pak Adangan Berada Ya sudah Kita ajukan Diri Yang bersantakan Sebagai Justice Kolaborator Kita memohonkan itu Dan kita juga Meminta Perlindungan hukum Kepada Lembaga Perlindungan Saksi Kami akan sederhana Apa hari Senin Pagi Atau Paling lambat Senin pagi Akan besok hari Minggu Jadi kami akan Apayakan Apa pertanyaan Omongan hati ke hati itu Bentuknya Apa yang dibahas Yang tidak nyaman Yang dimaksudnya Yang tidak nyaman Selama ini kan Selama ini kan Dia memang Tidak nyaman Karena merasa tertekan Tapi kita buka Supaya jangan tertekan Dia apadanya Nasib adalah nasib Tapi dia Bercerita supaya Ini menjadi terang Dan dia Sampai saat ini Yang bersangkutan Adalah Sehat Merafiyat Senggak bisa Berbicara dengan Senang dan Menyenangkan Dia Sekarang Sudah tidak tertekan Ada rasa Plong dalam dirinya Cuma Materi yang disampaikan Yang bersangkutan Tentunya Materi Pro Justicia Sehingga Ini adalah Kepentikan penjidikan Kami tidak berani Dan tidak berhak Penyampaian ini Karena ini adalah Wilayah penjidikan Tapi dia mengakui Untuk menembak itu Kami tidak akan jawab itu Tapi dia bersedia Jadi Dia bersedia Pak terkait Barada E yang mengatakan Dia ini bukan Pelaku utama Itu seperti apa Apa dijelaskan Ada cerita-cerita itu Tapi tidak Apa yang kami jawab Karena kepentingan penjidikan Karena ini Anak tidak berkembang Lantas pengakuan Yang dari hati ke hati Itu apa Ada di dalam kami Ada contohnya juga Karena ini pun justru Jadi gini Ada hal-hal Dimana Klien itu Menceritakan Apa adanya Kepada kami Tapi kami tidak boleh Menceritakan kepada publik Karena kami juga Penting buat keamanan Dari yang bersanggutan Buat kepentingan juga Nanti di persidangan Apakah itu termasuk Tentang Glob 17 itu Yang keregistrasi Bukan atas nama Tidak akan dijawab Karena Bila itu Tidak akan dijawab juga Masih dalam proses Tentunya itu Karena kalau di LPSK Tentu ada psikolog Ada psikiater Ada alihukum Ada macem-macem Ada pengamanan juga Jadi kita harapan Di sana LPSK Sampai di sana Tentunya Pelihatan hukum Dari sana Tapi sebenarnya LPSK Meragukan juga Apakah Dari LPSK Meragukan Ya kami tetap Aja mengajukan Karena kami tahu Kami akan cerita Kepada LPSK Apa yang terjadi Secara Produce Tiga Sehingga nanti Pasti Dia enggak ada Kebetulan Pak Dia sangka Tentunya Di sangkakan Dengan pasal Tiga Yang pasal Pembunda Ikhlas Kalau dari dia Ikhlas 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 Ini kan enggak Suma satu Kesalahan Hukum Pidana Kesalahan Kriminal Atau Kesalahan Pasal Ada banyak Sekali Pasal Di sekitar Ini Ada Pasal Utama Ada Pasal Penyerta Ada Pasal Kiri Kanan Penanding Di laporan Yang di Fores Jakso Termasuk Laporan Yang disebutkan Ada Tipe A Yang dilaporan Begini Kita jelaskan Formal Laporan Tipe B Adalah Laporan Yang disampaikan Oleh Masyarakat Laporan Tipe A Adalah Ketemuan Dari Polisian Kami belum sampai Ke sana Yang disebutkan Bahwa Barada Itu adalah Orban Belum sampai Ke sana Kami baru Bicara Dari Hati Ke Hati Selama 7-8 Jam Kami Melakukan Interview Komunikasi Supaya Dia Juga Nyaman Dengan Kami Kami Juga Jaman Dengan Dia Kami Berani Membila Dia Kami Tahu Mungkin Dia Menceritakan Apa Adanya Berkendak Jadi Justice Kolaborator Berkenal Apa Yang Mendorong Ya Mungkin Dia Juga Nggak Mau Dia Sendiri Bersalah Dia Juga Nggak Mau Nanti Dia Dipersangkan Macam-macam Jadi Sudahlah Dia Juga Tahu Semuanya Paling Tidak Dia Banyak Tahu Dalam Musisi Banyak Tahu Dia Minta Pelindungan Supaya Dia Bisa Cerita Enak Sebagai Pembelahan Tentu Sebagai Bisa 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 Terang Penderang Intinya Sebenarnya Udah Udah Mulai Kebuka Udah Terang Udah Terang Nggak Akan Berkembang Terus Berarti Baradai Mengaku Bahwa Sebenarnya Ada Pelaku Lain Nanti Proses Penyidikan Tapi Intinya Udah Bicara Sebenarnya Jangan Bicarakan Waktu Pabuk Tapi Bicara 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 Berita Dari Bicara Lama Dapat Berita Yang HBC Tapi Ini Malam Udah Terbuka Semuanya Pak Benar Baradai Itu Ditahan Di Rutan Barat Sementara Karena Masih Di BAP Pak Untuk Penunjukan Bapak Sebagai Kuasa Hukum Barunya Baradai Itu Ditunjuk Langsung Oleh Baradai Atau Dari Mana Pak Ditunjuk Langsung Juga Koordinasi Dari Bapak Bapak Untuk Komunikasi Penunjukan Langsung Itu Komunikasinya Terbatas Kita Disini Langsung Disini Lagi Ketemu Diketemukan Dan Baradai Jumum Rasanya Menyamang Dan Mengungkap Pak Pasien Berarti Difasilitasi Oleh Baris Tempori Untuk Bertemu Dangan Baradai Supaya Menjadi Pengacara Yang Barunya Barada Ini Ada Kekosong Penganjara Untuk Dicabut Pasal Yang Disangkakan Harus Didampingi Pengacara Nah Proses Penyidikan Dia Di Bia Petrus Dia Nggak Didampingi Pengacara Cacat Formal Ini Proses Penyidikannya Makanya Cepat Menyamang Beradai Juga Merasa Sama Dengan Kita Dan Dia Sudah Bicara Secara Lebih Gamblam Tapi Untuk Proses Penandatangan BAP Pada saat Itu Ada Dari Proyek Kalau Sekarang Sudah Melihat Masih BAP Dari BAP Jadi Ini Ada Komodium Dalam Perus Penyidikan Masuk Pekanan 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 Berubah Dari Waktu Waktu Nah Hari Ini Sudah Mulai Terang Sudah Mulai Karena Dia Mau Jadi Jari Seseorang Proto Jadi Dia Harus Mengingat Tempat Yang Sepertar Pekanan Tekanan Psikologis Itu Sudah Mulai Berbuka Supaya Masyarakat Juga Sebenarnya Ini Tidak Sebenarnya Sudah Kebuka Sudah Kebaca Artinya Kronologi Awal Dari Kepolisian Ada Yang Tidak Sebenarnya Saya Tidak Bisa Tanggapi Yang Lalu Kami Tetap Bahwa Kami Pada Hari ini Jadi Kami Bicara Pada Proses Hari Ini Kami Tidak Mencermati Yang Lalu Jangan Sampai Ada Propondra Lagi Terima Kasih Sudah Nonton Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Ya